Intro Aduh di Gendung Mama langsung blep tidur ya dek ya Langsung blep tidur Blep 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 tidur Ngecek dulu nih Ininya AA ya PRnya AA udah belum ya Tuh kayaknya nih Oh pada belum di print nih kayaknya nih Banyak yang belum di print nih dek Tolong boleh bantuin gak Belum dikerjain sama AA nih AA nih bener-bener gimana malah main terus ke rumahnya AA alik nih Ngangerjain PR nih Mau di tinggal sama ade doang nih Ah ngapainnya Gimana kalau kita bikin jus dek Mau gak ade bikin jus sama Mama ya Kita cek ya kita cek ada buah Yah adanya susu semua Yang ada makin sembelit nih Kita coba cari dibawah Ya dia langsung tidur loh Sampai disitu aku cari-cari buahannya ada abis Ada nih Terus gimana dong Teleponan Raffi aja kan Oh iya bener juga Jadi karena Raffi lagi pergi aku sekalian telepon Raffi seluruh minta tolong buat dia cariin buah Halo Sayang kan di jalan pulang kan Nah aku mau titip dong Titip beliin buah Aku mau bikin jus nih Aduh sayang Ini orang Kan kamu bukannya bilang dari tadi Bagi kalau misal apa-apa yaudah biarin aja Pas nuntut tanggi dulu Bagi aja dulu Dia kan butuh Rayan Sam Nenem Udah Gimana ya Kalau di jalan cuman main handphone aja Dia gak tau tukang buah dimana Aman deketin ada Adalah pasti disini Nyari aja nanti Pak Iwan Nyari toko buah dimana Pak Iwan Yaudah sayang Yaudah Yaudah kamu ww ada ya Apa-apa-apa aja ya Oke Iya Nah gitu emang orang-orang lagi nyusuin itu Emang banyak harus asi yang masuk Jadi kan Apalagi anaknya Neneknya kuat banget Akhirnya tak lama bener disitu ada tukang buah Kita turun lah Ini bos Buah banyak Mau dibeliin yang apa Oh oh Aku tau bos Sini bos tunggu disini ya Bos udah Bos merem Merem Bos merem ya Merem Apaan sih Merem Merem udah merem Sekarang buka Buka Ini bos Ayo ayo Bos mau beli yang mana ini enak bos Enak banget mau nyobain gak Enggak Enggak Kira nama cewek-cewek aja berani Amar rambutan takut Tapi amat Gak main cincong lu Ayo beli apa sih ini Enggak udah gak ada Buat jus Buat jus Oh iya gue tau Kalau bagi Buat jus Buat jus Tau-tau Alpukannya yang bagus Yang mana sayang Mau dong ini Sekilo Terus Amat jeruk Oh jeruk kecil itu Bagi gigi sukanya Ayo bos cariin Ya apa aja udah Ya udah apa aja kan bos tadi Ini nih Nih tadi jeruk Alpukat udah Ini yang manis gak sih Mas Soalnya nih buat bu bos nih Berapa bak totangnya bak Totalnya bang Amat Bagigi mau anggur kok bos Mau anggur Boleh Ya itu taruh dia Semuanya beli mer Semuanya beli Ya Mer Yang gak ada bijinya Yang mana pak Udah cepetan lu sebagai Cepet Ah lama lu Udah ini Ah tenang aja deh Ini pak Oke Nih Udah itu aja Udah cukup Nih sama ini pak Mer Apaan Itu kasih nih Lihat deh Badut Gue ngeliat badut itu Sering banget ada disini ya mer Ya makanya Kalau begitu tuh Dia pasti nyari uang Buat anaknya bos Bisa jadi tuh suaminya Mungkin lagi sakit Atau lagi apa Begitu Makanya dia begitu Kita tuh beruntung ya Iya beruntung banget Gini kita masih bisa survive Coba liat orang-orang disitu Mampir tiap hari Gue lagi berangkat Gue berangkat Mau syuting Gue mau pulang sore-sore Badutnya masih ada terus disini Ternyata Bos rapi tuh Meski di jalan sering mainin hp Ternyata dia Teliti juga ya Ternyata masih Tau orang itu Kalau dia sering disitu Nah terus Kalau bos udah tau Ngeliat tiap hari Ngapain bos cuman ngeliatin Gemeng-gengeng doang Gak ada tindakan Sering gue kasih Coba nengar lu gini Lu bayarin dulu Ya Pakai duit lu Nanti gue ganti Abis itu kita samperin itu Badutnya Kok pake duit saya Udah tau Uang ku cekak Dia bilang suruh bayarin Yaudah Mau gak mau Pak ya pak Berapa ini pak 214 Yaudah ya pak Ini pak duitnya pak Tukang badutnya itu Akhirnya ku samperin Tuh omos rapi Mbak Mbak Ya Mbak Emang kalau misalnya ditutup gitu Gak panas Paya panas Oh dibuka dulu Mbak Buka dulu aja Namanya ibu siapa Namanya siapa Ibu liah Ibu liah Ibu liah Ini berdua maanak ya Nama sayang namanya siapa Sakila Saya perhatiin Mbak sering mangkal disini Maksudnya Sering cari rezekinya disini Iya lewat sini Ini kalau misalnya Pakai Begini kan panas ya Iya Ininya sewa atau Atau punya sendiri Sewa Sewanya baju badutnya berapa? 60 sehari 60 ribu sehari 60 ribu sehari Berarti udah lebih Lebih dapatnya harus lebih dari itu dong Iya Biasanya dapat berapa bu? Ya padang kalau lagi ada dekatnya 120 130 Bu Mer Nyari uang susah Iya Kita tuh makanya jangan melihat ke atas mulu Sesekali kita tuh melihat ke bawah Ngomong-ngomong Mbak punya suami gak? Punya Punya Suaminya kerja apa? Sama Kadang badut juga Cuma sekarang lagi ke kampung Nganterin anak yang satu lagi Oh Jadi anaknya sekolah di kampung Oh iya juga sih Jadi suaminya itu Bo suka ngebadut juga Mungkin kalau misalnya Suaminya lagi gak kerja Kan harus dia yang tumpuhannya Iya Karena kebutuhan Ya udah kasihan ayo bos Gimana maunya? Kalau kasihan Kalau mau lu yang jadi badut Lu yang kerja dong Mau gak? Ya aku sih mau-mau aja Tapi kan aku udah harus nemenin bos Ya udah bos Kita beliin baju aja Kita bawa ke toko baju yuk Akhirnya Aku sama bos Raffi itu Ngajak si ibu itu Pergi ke toko baju Mbak ayo mbak Iya Mbak masuk mbak Sini mbak Ukurannya apa mbak? Ukurannya? Tau M kali L ya Ukurannya M apa L gitu? Gede banget Iya M kayaknya Ini aja kali ya Iya Iya Ini lucu nih Ini bos Terus celananya ukuran berapa? Lupa lagi Lupa lagi? Lama gak beli Oh gak pernah beli Jadi gak tau Celananya mungkin Ini cukup kali ya Ini ngaret ya Mbak gak bisa tau Ukurannya berapa Darang beli baju Ya ampun Jadi ukuran sendiri Ini bener-bener ini ya Jadi ukuran sendiri Dia gak tau ya Kalau kaki ukurannya berapa? 37 37 Kaki tau Pinggang gak tau pinggang? Iya iya berarti bener Dia aja memang jarang beli baju Yaudah aku pilihin yang ini Coba ini M Kalau L mbak kegedean kayaknya Coba aku pilih M Terus ininya Aku ngira-ngira aja Mer, warnanya yang Mas jangan yang heboh dong Ntar dulu bos Kan aku itu mau dia Mau dantin Iya, maaf ya boleh ya Ini memang dia heboh banget Ntar dia mau ada itu Catwalk-catwalk gitu bos Catwalk kemana? Ini di fashion Nagita Slavina Ini aja ya mbak Gini mbak Mau gak yang gini? Sekarang A.A nyari yang buat anaknya dong Nah, mau gak gini Mbak-mbak sini mbak Mbak berdua sini Mbak mau hadiah gak? Mbak pilihin baju yang bagus Buat adik kecil kita Cari Kalau misalnya dia pilih yang mana yang suka Nanti aku kasih hadiah Oke 3 menit dari sekarang 1, 2, 3 Aku juga gak mau ketinggalan Namanya hadiah-hadiah Kan pasti aku Siapa tau aku juga dapet hadiah gitu Aku juga ikut ya bos Dapet hadiah juga ah Bos Aku dapet hadiah juga Mana buat adiknya itu 3 menit 3 menit 3 menit Gak dapet 3 menit 3 menit 3 menit 3 menit Aku ikut juga Biar dapet hadiah Bos rapi 3 menit Pas udah sampe bawah Udah selesai Cari baju yang buat anaknya itu Ternyata Adik mau yang mana? Suka yang mana? Ini celananya ini Kalau bajunya mau yang mana? Bajunya ini Eh lu gak ikutan ya? Enggak ini mbak tadi Dia yang ngambil tadi Yang mana? Ini lucu loh Oh didokterin Ya udah Jadi kan celananya gini Pilih bajunya yang mana tadi? Yang ini juga Berarti yang menang adalah Kamu Ini kok kamu Baca bernama ya? Mbak Noneng Mbak Noneng Mbak Noneng Mbak Noneng kita kasih hadiah ya Mbak Noneng kita kasih hadiah 100 ribu Buat Mbak Lia Sama adik siapa namanya? Shakila Semua yang dipilih sama Omeri Sama Mbak Noneng Sama Mbak Ini Kom Raffi beliin buat Buat kamu eseng ya Terima kasih Allah Borong Mer Ih borong sayang Tapi yang tercucok pasti yang ini Pas kan tuh Tuh Mbak yang punya toko kalah Nih yaudah Yang buat emaknya mbak Tadi celana itemnya mana katanya? Iya Nah iya ini aja Yaudah bos Ini bos Bagus Bagus kan? Yaudah hari ini Mbak Lia Gak usah capek-capek Istirahat aja Ke rumah? Pulang Pulang aja ke rumah Ya berarti bos Sekalian main dong Ke rumahnya Kita main Anterin Mbak Lia Yaudah Nanti aku Main deh ke rumah deh Sekalian aku diomotin Kasih rejeki ya Tunggu Tunggu Halo Ya Sekarang ya Aduh Aduh Roman-Romannya udah gak beres Oke oke siap siap Alah Roman-Romannya udah gak beres ini Ya aku harus gini lagi Tapi gak apa-apa deh Merk lu titip dulu ya Titip apaan? Bali ya Akhirnya bos Raffi ngajak aku ngobrol berdua Sama gue titip sesuatu nih Buanti buat dia Iya Kasih uang Iya Iya Nanti pake uang lu dulu Iya Nanti gue ganti Iya Emang bos selalu begitu Dari dulu pake uang asisten melulu ya Eh lantar gue ganti Lu hitungkan banget sama gue Iya Yaudah Tapi ngomong-ngomong bos Mau kemana Dimana-mana kan Masa aku sendiri Lu telpon aja di sini mas Eh Oke Om bos mah kalo udah begitu Pasti Anak buang melulu Yang dibantalin Kalo mau bagi Bagi mulu Yang dibantalin Kalian saya pamit ya Iya Terima kasih banyak Biar sehat selalu Tidak ada saya Ada titipan dari aku Aku titip ke Maria Iya terima kasih banyak Salah-salah Belum di titip Iya kan gue bilang Lu kakak Nanti gue transfer Eh mer Sekalian Ini Wah ini juga Ntar gue ganti Mas Emang bener-bener deh ya Akhirnya Saya telpon Si Dimas Halo Dim Lu dimana Temenin gue yuk Ada urusan penting Yaudah lah Dim pokoknya ini Ada urusan penting Ini amanah dari bos Raffi juga Kayak yang oga-oga Akhirnya gue serlock ke Dimas Mana sih ini ah Om Mary Serlock di tempat kayak gini Alamat gak jelas Ah Telepon aja lah Halo Halo Dim Dimana Ya ampun kan gue serlock tadi Dimana sih Dimana sih Aku udah di pinggir Ini Aku yang deket-deket Ini yang Kepa mainan-mainan Anang kecil ini Dim Dimana Astaga Dim Astagfirullahaladzim Kita deket-deketan Pake telepon-teleponan Ada apa sih Lu nganggil-nganggil kesini Udah tau buru-buru Ya mau ngapain Diutus bos Raffi Kita suruh nemenin ibu Itu sini Kenalin nama Aku juga lagi sibuk Nah Kita suruh nemenin Ibu Namanya siapa ibu Bulia Bulia Ini mbak yang suka disitu Yang di pinggir jalan Itu yang Make boneka-boneka ini Iya kan yang disitu Sering liat Kalau lewat keandara Sering liat Terus kenapa ini Yaudah kita nganterin ini ya bu Gue udah nganterin si ibu itu Gue udah jalan Lumayan jauh juga sih Kasian aku sambil Nanya ke ibu itu Jadi mbak tiap hari itu disini ya Jalannya kesini Jalan gitu Itu gak dianterin motor sama suaminya Gak punya kendaraan Oh gak punya kendaraan Pak permisi pak Numpang lewat pak Permisi Tuh jadi dia gak punya kendaraan Jadi dia jalan kapi Oh Jauh dong Ibu Ini matunya dari sini jalan ke sana Berdua sama ini anaknya ya Iya Ya ampun jalan Amat Amat dedeknya juga jalan Iya Ibu itu pakaiannya begini Udah dipakai dari rumah Atau di tempat Kadang di tempat Kadang di rumah Permisi Halo pak Pak lewat ya pak Dimana mbak Ini rumah aku Oh ini Oh ini Ya sama mbak Mau peterakatan aku juga begini Tapi gak ada apa-apa Eh mau kemana Sini deh Masih deh Sini sayang Sini dadanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah setelah sampai di rumahnya Nah ibu itu buka dulu itunya Terus ibu ini pake ini Tapi aku pengennya Anak yang kecil itu pake yang pilihan aku tadi Nah ini Keluarannya Oh udah dimeliin sama aku Udah aku beliin tadi Lu lagian sama cewek dulu sih Iya Nih Si adek pake Pakeannya ini Terus selananya Nah yang ini aja nih Iya sayang Iya Ganti baju dulu ya Ya sayang ya Ganti baju-baju baru Hooray Sakila bantu baju baru Hooray Sakila Pas Si ibunya itu yang dikasih aku cocok Si anaknya juga yang dikasih aku cocok Oh Bener kan Cerananya juga pas Terus bajunya juga pas Terus Sakila juga cantik banget loh Punya baju baru Satu tahun lagi Gek Ini udah gak kadorah Iya Ini juga bisa nanti lebih besar lagi Masih ada Nanti bisa kalau main Biar keren Biar cantik Baju Sakila juga banyak loh Tadi Om Raffi beliin banyak Ada jaket Ya kan Sakyla bajunya banyak banget loh Tuh Biar aku kasih maos Biar ada ini juga Tuh Bilang apa makasih banyak Mas Om Raffi Om Raffi Bilang dong Iya Makasih banyak Makasih Jangan taruh situ Nanti kotor Udah ini buat Sakila semuanya pegang disini Akhirnya aku izin ke si ibunya itu Oh iya Mbak ngomong-ngomong Boleh gak liat-liat rumahnya di dalam Boleh Iya Yuk dim kita liat-liat dulu Mbak Ayo Mbak Aku pengen liat Mbak Soalnya saya hidup kontrak juga Mbak Ini rumahnya lebih besar loh daripada rumah aku Kontrakan aku Kalau boleh tau ini kontrakannya berapa sebulannya? 600 Oh 600 Ini 600 Punya aku lagi lebih mahal Kamar doang Mungkin karena masuk-masuk disini Mbak Ini morang banget sumpah Mbak Permisi ya Mbak Iya Oh ini Iya ada ikan Ini ada ikan Ini siapa? Suami Oh suami Terus Oh ini jadi disini ada dapur Terus ada kamar pantinya juga Mbak Kamar pantinya di luar Oh ini kamar pantinya di luar sini Iya Di luar sini Rami-rami apa sendiri? Enggak sendiri Oh enak loh Ini pintunya ada kamar mandi kesini Iya Tapi di luar Iya di luar Oh di luar Oh iya Bapur dimana? Ini disini Oh ini ada luar Jadi ini bisa ke belakang Bisa ke depan ya Iya Enak banget loh Terus abis itu Ngomong lagi kita di depan Oh iya Mbak Sebulan kan 600 Kontrakan Mbak Terus belum jajan si Shakila kan Kalau misalnya dengan Nyari kayak tadi Pake baju badut di pinggir jalan gitu Ketutup gak sih Mbak Sementara Mbak tuh sekarang Sekarang anaknya udah mulai sekolah di kampung yang satu Punya anak dua ya? Iya dua Iya udah sekolah Berarti kan beban Mbak juga tambah banyak pasti ya? Pastilah Ketutup gak kira-kira Mbak? Ketutup ya cukup-cukup Tapi omong biasanya Sehari Paling banyak tuh Punten nih ya Ini dapat berapa gitu? 130 Sehari? Belum nyewa kostumnya Nyewa kostum 60 ribu sehari Oh nyewa itu Kostumnya tuh nyewa 60 ribu sehari Jadi dia itu harus Setidaknya ketutup dulu Yang luar nyewa kostum Baru bisa buat diri dia sendiri Iya maksudnya Sehari itu kira-kira sampe 100 atau 140 140 ribu 200 300, 400, 500 Gapernah? Kostum 60 Makan 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 satu dua sama Suamnya lagi dimana? Suami lagi di kampung Iya makan berdua Belum ini itu Ini juga persiapan sekolah kan? Iya berarti lu harus bersyukur di Lu ibarat kata Pak Sunya banyak Buka cabang dimana-mana Lu harus bersyukur Lu harus sering sedekah Iya pasti Iya kan? Bener gak? Iya Dulu juga aku pernah ngerasain gitu Jualan gitu Sehari dapet Paling-paling 300 Ya lu masih mending 300 Gue jualan sate Semalem gue dapet 15 ribu zaman dulu Itu gue jualan sate Biasanya ibu ngiter-ngiter dimana aja? Itu aja di Dara Ciganjur Ciganjur Di situ-situ aja? Iya Oh iya mbak Ini saya tadi Ada amanah Dari bos Raffi Ada sedikit rezeki Buat mbak Mungkin Kedepannya bisa menutupi Apa? Menutupi sebagian Yang mbak dapatkan Jadi aku harus Menyampaikan amanah ini Dari bos Raffi Lu jangan main HP mulu Heran deh Ini mbak Maaf ya mbak Maaf Makasih banyak Iya sama-sama mbak Saya ilah Gak boleh nakal ya Jadi harus nurun sama mama ya Belajar yang pinter ya nak Kasih banyak Ya sama-sama Kasih untuk semuanya Amin Dimas itu tiba-tiba kayak Dikit-dikit liat handphone Dikit-dikit liat handphone Lu jangan main HP mulu Gimana sih? Oh Aku tinggal ya Mungkin dulu dulu Pesannya ditungguin Ih tadi Raffi Ahmad ninggalin aku Sekarang lu mau ninggalin aku Gimana sih sebenarnya? Keputus Ah Kayak hubungan Lagian lu ditinggalin mulu Bentar saya tinggal dulu Saya tinggal ngobrol sama Omeri aja Berdua gitu Kalian curhat 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 Eh saya enggak dah ya Dimas Oh bulan dulu Belum ya Bentar dulu Baru baru nonggol Udah mau pergi lagi Lu bener-bener emang ngikutin Tingkahnya Raffi Ahmad Beneran lu ya Dimas Itu kan aku jadi teriak-teriak Maaf ya mbak Emang Dimas itu lama-lama Tingkahnya udah kayak Raffi Ahmad Oh iya Kalau gitu Saya juga mau pamit ya mbak Karena tadi mbak gigi Suruh beliin buah Katanya stok buah di rumah Udah habis Akhirnya aku izin sama ibu itu Aku pergi deh Terus habis itu aku ketiduran kan Nah pas aku ketiduran Tiba-tiba Bu 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 Itu di luar Ada yang nyariin nih bu Bapak-bapak badannya gede Kayak apa Droklob Apa Droklobtor Yang nagih-nagih hutang Drok Bukan yang nagih hutang Deklokter Uden Kalau orang ada hutang nih Dep kolektor Nah itu Lah anak saya lebih gede Ngecenganget lah Nggak, untung ada yang bergerak Udah biasa dengan suara mbak lala Ya itu bu Masanya bu di depan Mau nyariin ibu Ibu ada hutang ya bu ya Ya enggak lah Ya ada sih Tapi Nggak mungkin Nggak kede lo Kalau kemarin udah bayar Nggak kede kelopter itu kan berarti Nggak Itu siapa dong yang ada hutang Ibu temuin dulu bu Serembu Takut dilalai Badannya gede tinggi Ayo bu Bulu bu Ih larang Udah lah Masa aku udah sampe rumah Nemuin mbak gigi Ngasih belanjaan Tiba-tiba mbak gigi tuh kayak ketakutan itu Oh men itu temuin orang di luar temuin Nah orang apa mbak Gue temuin pokoknya Assalamualaikum Selamat siang Siang pak Pak Maaf saya kesini Tadi ketakutok pintu agak keras Iya pak Ada apa ya pak Saya kesini mau ketemu bapak Raffi Saya mau nagi hutang Hutang uang Saya disini cuma asistennya pak Ini ada anaknya pak Eh Dek Papanya ada Bawa lagi pak Aduh Ini bawa aja ini Nggak nggak tenang tenang Dek kalau mamanya ada mamanya Nggak ada Nggak ada Bawa aja nih bawa aja nih Bawa aja Terus si bapak itu tiba-tiba Sini Narik aku yang kayak narik keras gitu Aku kan takut juga ya Pak maaf Jadi gini Saya mau ngobrol sebentar Di depan ya Eh pak disini aja boleh nggak pak Sini Gini pak Tolong Sekali lagi Sampaikan kepada bapak Raffi ya Ada orang kesini Nagih hutang Nagih hutang Iya Bos Raffi punya hutang pak Saya terangkan ya Iya Sebenarnya Bukan atas nama Raffi ya hutang Atas nama Bapak Dimas Dimas? Iya betul Yang orangnya masih muda itu pak Iya betul Yang ganteng itu Iya betul Yang mirip Raffi apa? Iya betul Waduh Ya sekarang gini aja lah Tolong sampaikan ke bapak Raffi ya Selesaikan hutangnya Hah? Soalnya dia itu jadi jaminannya Iya pak nanti saya sampaikan ke bos pak Oke Kok bisa-bisanya ya Dimas jaminin bos Raffi Saya nggak mau tau pokoknya Tolong sampaikan ke bapak Raffi ya Soalnya itu udah delan Udah masuk Ke Kantor Iya pak nanti aku sampaikan ke bos ya pak Pastinya disini Tidak mau terjadi apa-apa kan Ngerti kan? Paham kan apa yang saya ngomongin? Iya paham pak Kalau gitu tolong sampaikan ya Siap Saya tunggu Iya pak Ingat loh Ini urusannya sama artis Saya bisa bikin viral Artis rapi angin loh? Iya iya pak nanti saya sampaikan ke bos ya pak Pak Bapak sabar aja nanti saya sampaikan ke bos ya Oke oke Iya Bisa dipercayakan? Iya pak bisa dipercaya Kenalan dulu pak Eh gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Ini orangnya bener-bener galak ya Sampai kenalan aja gak mau Dimas ini bener-bener Ah sini ah Ah sini gini bentar Om Meri Ini ceritanya gini Dimas Minjem uang ke orang Yang jadi jaminannya Papa Raffi Gimana? Jaminan tuh apa? Jadi om Dimas yang utang Papa yang suruh bayar Gimana dong? Ini harusnya apa yang bayar? Harusnya kan om Dimas Kan om Dimas yang baik Yang utang Ayo Kita harus kasih tau papa Kalau enggak A-A kan duitnya banyak Yaudah A-A aja yang ganti sini Diam-diam Daripada diviralin nanti Iya diviralin aja Hah? Enggak emak Yaudah Ayo kita bilang papa Akhirnya saya masuk ke dalam Pas bapak itu pergi Saya ngajak Raffa Ternyata Saya video call sama bos Raffi Hah? Bos Ini bos Ada pesan baru Barusan ada orang tiba-tiba Nagi utang ke rumah bos Ini ada orang Orang nagi utang Barusan Ternyata Dimas Dia pinjem uang Jaminannya Nama bos Raffi Bener ya ayah? Iya Kok bisa gitu sih? Nggak tau bos Aku juga nggak ngerti Dimas itu kok bisa begitu ya? Tapi feeling aku kayaknya Duitnya tuh dibuat macem-macem deh Nggak mungkin deh Macem-macem itu mana? Ya ada deh Pokoknya Ya kayaknya menurut aku sih Udah nggak enak aja Udah nggak jelas kayaknya duitnya itu Yaudah bos Nanti ini Mbak Gigi Sampai nyuruh aku Gimana Mbak Gigi ketakutan Karena orangnya gede tinggi Aku ngadepinnya Marapatar barusan Aku tadi siapa-siapa? Amal orang tadi ya Kenapa? Ini aku ngadepinnya Marapatar barusan bos Gimana? Yaudah deh Lalu cari Dimas deh Papa Cemen ini udah gede Udah Barangnya gede lah Ya udah bos Ya udah bos Ini emang berani Berani Ya udah bos Aku cari Dimas sekarang ya Iya bos Dada papa gitu Dada papa Akhirnya bos nutup Telepon Aku nyari Dimas tuh Nanya-nanya ke semua orang Hai guys Ada Dimas nggak ya? Dimas? Hah? Kamu nggak ada Dimas juga? Lah Ya Ponia Ada Dimas nggak? Ya Kaga lihat ya Omnya Ria Lah kemana itu orang ya? Sayang Ada Dimas nggak? Dimas? Dimas? Keluar tadi Lah keluar kemana? Katanya ada disini Gue bilang gini Dim lu masih buru-buru lu Itu kunci motor Eh kunci motor Kunci mobil lu Ambil-mbil kami Mau kemana em? Lalu nantar Ah jangan-jangan Mbak Hany Nggak tahu Dimas kemana Jangan-jangan nih Gadein motor Eh mobil Kalau nggak jual mobil nih Kenapa? Nggak ngerti Aku juga pokoknya Nggak jelas Dimas Gak jelas Barusan ada orang Yang tiba-tiba Nagi uang Dimas yang pinjem Mengatasanamakan Bos Raffi Mau diviralin katanya Di kolektor Ya semacam kayak gitu Tinggi gede orangnya Cuma lagi cewek ini Ya udah kayak gitu Gue harus buru-buru ya Gue harus ngejar Dimas sekarang ya Kalau nggak kameri Coba cari sorum-sorum Mereksin aja Ada yang banyak pasti Oh sorum-sorum mobil ya Ya udah Berarti gue harus cepat cari Dimas Mbak Hany Nanti sambil telpon Dimas Detektokan sama aku ya Akhirnya gue pergi tuh Pakai motor tuh Dari kantor gue jalanin Eh tak lama kemudian Aku tuh pas lagi di jalan Lihat Dimas Itu Dimas ngapain ya Jangan-jangan dia mau gadein Mobil yang dari Bos Raffi Oh iya jadi aku tuh Lagi butuh banget uang Yang cukup gede Buat adalah sesuatu yang Origin banget gitu Jadi aku inisiatif Yang kita obralin kemarin Iya mau nitip mobil dulu Itu kan kan Kemarin udah sepakat Mau digadein Jadi kalau misalkan Nanti saya ada rejeki lagi Bulat satu bulan Atau ya berapa bulan ke depan Saya ambil lagi gitu Mau digadeknya berapa? Ya sesuai kesepakatan aja Kemarin sih Kemarin kan udah dil-dilan Ditelepon Dokumennya ada semua? Ada ada bentar Ada semua ya? Ada ada Surat 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 Nah ini Kuncinya mana ya? Oh ini Nah Ini dokumennya ada lengkap BPKB Kes TNK di dalem Pokoknya udah lengkap Lengkap semua ya Jawabannya saya liat ya Boleh boleh Ini atas nama mas sendiri tapi Atas nama sendiri Hah? Surat surat mobilnya Dikasih sama dia Waduh Ini bener bener nih Dimas ini Oh ini kalau gini Biasanya Dimas tuh Lagi kepincut sama cewek Ini kalau gini Mungkin dia tabungannya Udah habis kali Bener ini pasti Sangkaan aku tuh Udah pasti bener Ini mobil digadein Padahal mobil itu Dikasih bos Raffi loh Gue aja dikasih mobil Nama bos Raffi Gak pernah gue gadein Ya ampun Dimas Sampai segitunya ya Nah Nah itu dia Mau kemana lagi Dik Mau kemana lagi Dia Dima Hah? Aku harus ikutin nih Pokoknya aku harus ikutin Tiba-tiba dia Di pinggir jalan itu Naik angkot Gue ikutin nih Tetep gue ikutin Gue naik motor Gue ikutin Oke terus setelah Itu Aku ketemu sama cewek Aduh mana ya Aduh bela ya Aduh maaf ya Aduh lama banget Aku biasa macet di jalan Iya Kamu udah nunggu lama Iya Aku mau mesen SELAPA dulu Aku mau langsung Aku mau langsung aja deh Nah udah Langsung aja ya Ke dalam Ini kan toko rekomendasi dari kamu Iya Nanti kita liat-liat ke dalam dulu ya Oh boleh 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 Udah kamu duluan kan kamu yang tau Ternyata Dimas itu ketemu sama cewek Iya Kamu aja deh Yang milih Aku mah bingung Hai Ini sih bapak Woi Terus gimana Cewek tuh biasanya suka yang kulit Nih tak sama aja Nih bahan-bahan Kulit kayaknya Nih Bagus aja sih Kalo aku mah Aku mah pokoknya Jawabnya bagus sama bagus banget Yang aku tau Tapi ini cocok buat apa Buat hiasan bagus sih Ini juga nih Perdompetan Si ceweknya minta apa aja dikasih Waduh sepatu lagi Waduh bompet lagi Hah Bener kan akhirnya saya tetep tuh Yulundup-yulundup buat laporan ke bos rapi tadi Ih Dimas Dimas Pantesan dia kalo pacaran gak pernah lama Rupanya cuma diporotin doang Ih Dimas ini bener-bener Ih ceweknya loh Apa ya aku bingung sih Kamu aja deh yang milih Aku mah gak apaan Ini buat Ini buat ibu aku bagus kali ya Atau buat ini Ayo bukamu mau kayak gini Ini kulit anak kondak loh Iya ya Pak ini kulit apa pak Oh uler kan Anak kondak Tak lama dari kemudian Dia udah milih-milih tuh Di dalam saya pura-pura lah Pokoknya saya nyamar Nyamar-nyamar mungkin Saya sampai pakai topi Sampai pakai apa Bagus-bagus cuy Ini lucu banget Ini bagus kan Aku bingung Aku bingung Kalau soal masalah kayak gini Aku gak tau Kamu aja deh yang milih Bener aku Kalau kayak gini Kalau menurut aku tas Kalau menurut aku tas sih Tas yang mana Yang itu Pak boleh dibawa ya Ini yang coklat Pinjem bentar Udah 15 tahun loh bapaknya Oh ini kulit apa pak Gua sapi juga Kulit Eh kamu tau gak Apa Kulit Iya Yang suka bikin jatuh cinta Apa tuh Kulit Kulit Bila Kulit Bila Kulit Bila Bisa aja kamu tuh Saya dadakan Minta yang modelnya Kayak gini Kayak gini Dadakan Wah The best ini bapak Pengalaman 15 tahun Terakhir apa Aku awus nih Kita kopi aja yuk Mau kopi dulu Atau mau aku panah dulu Pakai panah cinta Mendingin kita minum dulu aja Ayo Ayo kita keluar Nah ini nih Dimas nih Jangan-jangan Kayak ada Yang di film-film itu tuh Yang ketipu-ketipu Yang kayak bencana online gitu Kayak cuman dimanfaatin doang nih Pak Makasih ya Makasih bayang pak Jadi kita mau minum gimana Mau ngopi aja deh Kamu ada rekomendasi gak Ada Ya sudah sana ya Yuk Akhirnya Dimas tuh pergi Pergi Saya ikutin lagi Udah ikutin lagi Ternyata dia masuk ke cafe yang Nongkrong-nongkrong gitu Cafe-nya bagus banget loh disitu Wah Udah nyampe Enak juga Gak aneh tempat Udah gitu Saya taruh motor Saya lepas helm Ternyata dia bener lagi ngedate Berduaan Aku suka banget sih Sama tempat ini Saya kalau malem tuh Kayak bagus gitu Lampung itu terang Berarti kamu sering nongkrong disini Sering Sama siapa? Sama temen-temen aku Oh temen Cuman ya tuh Yaudah nanti kita nongkrong lagi lah disini gitu Dalam rangka apapun itu Wih Ke piting Udah ya Udah banget ke pitingnya Pake jajanin cewek lagi Aduh Gue udah jangan sampai keliatan nih Ya apain aja nih Dimas nih Kamu suka ke piting? Suka Kamu gak alerikan sama si putih? Enggak Nanti aman Nanti pesannya Nanti makan-makan Kamu mau nasi gak? Oh ada nasi gak? Boleh deh Nanti gak? Nanti gak? Kamu mau nasi? Satu aja Atau apa mau barengan? Boleh Satu garis berdua Satu kering berdua ngintipin aja saya ngintipin penuh masuk di dalam dia udah lagi makan-makan sambil ngobrol-ngobrol romantis gitu ketahuan nih ini pasti abis duitnya dimasih enggak apa nyobarin-nyobarin banget 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 jalan-jalan lama saya ngapain jangan dibakar pacar saya enggak apa-apa deket aku juga tahu Wow panas ya enggak boleh kamu tuh kalau kepanasan biar aku aja udah jadi ini cara makannya tinggal dimakan kan panjang ya tapi menurut kamu ke tempat yang tadi itu oke gak ya kalau tipe-tipe kayak tadi oke gak Oke sih oke aku suka tapi kayak aku pengen yang lebih lagi gitu loh kok pengen yang lebih berarti gimana nyari lagi atau itu dijadiin pilihan aja dulu bisa di jadi referensi tapi kalau bisa jari lagi enggak apa-apa kalau kamu tuh kayak gimana sih emang cara aku tuh yang kayak kulitnya tuh bener-bener halus gitu loh kayak bener-bener yang dari luar negeri kamu tahu kan yang kualitas impor gitu ya tuh kan branded-branded kalau branded itu pasti kan jutaan harganya aduh harus laporan nih gua sama bos nih saya video call bos tapi nih bos biar bos tahu nih ini dimasnya oh iya bener dimas tuh sama cewek kan bosku Iya beneran itu kelakuan karyawan bos tuh bos emang bener nih kata aku pasti dimas ini diporotin soalnya barusan dia ngomong-ngomongnya ada tas-tas branded-branded gitu bos kalau apa-apa tuh jangan aku mulu apa yang suruh ngatur boski ayo dimatikan bos akhirnya gue mendik-mindik ketemu Dimas datengin Dimas iya jadi dong tapi aku harus pakai apa gampang nanti aku jemput kamu selok aja atau mau belanja dulu nggak papa aman kayaknya aku mau belanja dulu kali ya soalnya kan aku butuh baju baru tuh buat pergi gitu kamu tuh butuh belanja yang kayak gimana lagi gitu masih kayak leha-leha pakai kayak nggak sadar kalau aku tuh di belakang dia buat besok sama nanti kita cari-cari yang kayak tas-tas tadi lagi ya lagi yang ngapain kesini yang enggak enggak saya ketemu aja disini mbak ini bener-bener ya apa sih ya aku liatin kayaknya mbak ini ini banget siapa Dimas enggak enggak bukan gitu gue tahu lu makanya dari tadi aku liatin gue intilin lu sebenernya di jalan gue pakai motor no lo tadi penguntit ya bukan starter biasa nguntit lo jual mobil yang dari bos rapi kan buat belanjain ini cewek ini ya kan bener-bener kan lu gadein kan kok buktinya tadi lu ngasih ngasih surat-suratnya terus lu tadi disana beli ini tas sepatu dompet yang mengenapakah boleh tahu harus dimas kan gue udah bilang jangan terlalu jor-joran kalau sama cewek dim lu bener-bener ya lu udah gadein mobil yang bos kasih terus lu juga pinjem duit terus gadein atas nama bos lu pakai ngiming-ngimingin anak bu aja rapi aman jangan gitu orang rumah pada tahu semua rupanya gue ntar itu ngintilin lu lu gadein mobil lu belanjain si cewek itu kemana-mana lu tinggal apalagi lu udah punya apa sih sekarang lu kerjaan bos rapi itu harus ada hasilnya jangan buat cewek-cewek dulu iya emang aku salah kalau yang tadi maaf ya makanya hitungnya bener ke rumah bener dia datang ke rumah bak gigi lagi yang nemuin terus gimana dong ya lu gimana lu nanti harus adepin mbak gigi dia pakai mengenapas nama kan rapi minjem duit katanya gitu ya aku dulu sempat minjem duit emang apa namanya atas nama ah gitu jadi kan emang salah banget sih tuh dim aku tuh deh ke bos rapi udah mau 17 tahun udah 17 tahun tapi belum pernah saya minjem duit mengatas nama kan bos rapi selagi ini saya perlu perlu duit saya itu ingin diri sendiri jangan pernah mainin bos tapi nih jujur ya jujur kenapa iya aku tuh minjem duit terus jual mobil gadein mobil terus bukan buat cewek bukan buat cewek apa gue dari tadi tuh ngintilin lu ceweknya dibelanjain segala macem ceritanya gak gitu sini deh aku aku kenalin aja ya terus ini buat kerjasama aku aku kenalin aja kerjasama gimana di kiranya aku tuh ngejual mobil buat jajanin cewek itu di kiranya aku tuh ngebucin sama dia kalau aku bela temennya dimas temen aku oh temen iya kenalin aku meri temennya dimas jadi deh lain itu yang gini apa kita tuh ada kerjasama buat gedein usaha baswaku jadi kan karena modal aku kurang dikit di rekening aku tinggal sedikit juga aku minjem ke AA eh minjem ke orang lain atas nama AA emang itu salah sih terus aku gadein mobil juga gitu kan emang biayanya kurang lu gak bohong kan dim lu semua yang gadein mobil terus gadein mobil terus pinjem ke orang atas nama INBOS itu bener-bener punya buat usaha lu kan bener-bener pokoknya ya buat itu buat usaha aku juga kalau Amerika percaya mah telepon AA aja biar aku jelasin ke AA juga gitu biar semua orang gak salah paham gitu ya udah kalo gitu aku telepon bos ternyata aku udah salah sangka akhirnya gue telepon sama bos halo bos wah lu ngacau lu dumas lu umat cewek ya enggak enggak wah cewek tapi emang bener sih itu salah yang atas nama AA itu maaf cuman aku gak enak sama AA udah diijinin kerja terus masih minta aja eh enggak bener loh namanya lu beneran aku butuh duit itu emang buat bisnis gitu buat gedein usaha aku gedein mobil terus minjem duit buat bisnis terus aku sama temen aku juga kerjasama itu namanya Bella iya bos nih bos aku kasih tau nah tuh Bella cakep karena cantik kan bos jangan ketawa-tawa rafi Ahmad ketawa-ketawa kalo sama cewek cantik mereka tuh salah paham gitu aku dikiranya ngebucin padahal kan aku lagi usaha gitu ya walaupun dananya gak sebesar AA gitu jadi aku lagi butuh kesana kemari gitu wah ternyata disitu tuh ceweknya itu bukan pacar bukan apa cuman dia partner kerja doang karena Dimas itu mau bikin mau buka bisnis aku tuh lagi mau bikin usaha bikin usaha tas yang dari kulit-kulit gitu oh gitu jadi berarti tadi yang ke tempat toko-toko tas yang kulit-kulit gitu tuh kamu nyari sampel apa nyari apa gitu iya soalnya Bella yang lebih tahu iya soalnya kita kerjasama gitu Mary tuh bos berarti gitu AA iya jadi gitu AA aku tuh cuma partner bisnisnya Dimas terus kayak tadi aku sama Dimas tuh udah liat-liat di tempat toko kulit buat liat-liat sepatunya terus cari referensinya gitu AA terus besok juga kita mau meeting ya mau nyari referensi lagi AA ya pokoknya aku gak bakal bikin kesalahan dua kali lah gitu kalau masalah cewek terus masalah minjem duit juga itu emang aku minta maaf banget ya masalah itu atas nama AA maaf banget nak lu boleh kayak gua tapi caranya kayak gitu semua itu by proses you know meski Dimas bersalah ngutang duit jaminannya bos Raffi si cewek itu ngejelasin akhirnya bos Raffi malah bilang aduh lu yang meeting Mary makanya lu jangan meeting dong jadi orang meeting lu negative thinking lah nah kan kalau Mary yang meeting lu lah Dimas kok bos makanya kalau ada apa-apa tuh tanya telepon dulu jangan hintilin hintilin tiba-tiba ngegebuk lu jejenin cewek lagi ya enggak kan aku tuh dari kemarin udah banyak banget bir sama bos tuh disuruh lu lu punya pacar sih ini tiga hari uang lu abis empat hari uang lu abis dikirain begitu juga sekarang ternyata aku salah ha 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 Terima kasih.